Halo, jumpa lagi dengan Hijauku Channel. Video kali ini, Hijauku akan membagikan tips cara merawat bambu kuning. Agar bambu kuning menjadi subur, lebat dan tumbuh banyak anakan. Pantengin terus video ini sampai selesai, jangan lupa like dan subscribe, untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Pertama-tama, pangkas ranting dan daun, kemudian sisakan satu koloni ranting di pucuk. Proses ini disebut pruning, yaitu kegiatan pemangkasan cabang-cabang pohon yang masih muda, dan tumbuh pada batang utama pohon. Eksekusi pemotongan ranting secara menyeluruh, dengan memotong bagian bawah terlebih dulu. Pastikan menggunakan gunting khusus ranting, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pemotongan ranting bagian bawah terlebih dulu, bertujuan agar proses pruning ini, tidak ada yang terlewat. Pastikan satu demi satu ranting bagian bawah terpotong semua, hingga nanti menyisakan satu koloni saja ranting di atas. Ranting yang dipotong, merupakan ranting muda yang ada pada batang utama. Kegiatan pruning Kegiatan pruning, umum dilakukan pada bonsai dan tanaman lainnya, agar tanaman serta daunnya tumbuh lebih lebat dan tanaman sehat. Pruning pada bambu kuning ini, sudah rutin kami lakukan dari semenjak pertama kali kami menanamnya. Jangan ragu memotong ranting yang masih muda, Karena nanti kita hanya menyisakan satu koloni ranting di atas. Terus potong-potong ranting muda bagian bawah, lakukan kegiatan ini sampai ranting bawah bersih semua. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan ragu memotong ranting yang masih muda, Karena nanti hanya akan kita sisakan satu koloni ranting di atas. Pastikan menggunakan gunting khusus ranting, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Pastikan menggunakan gunting khusus ranting, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Prinsip dalam pruning, jangan merasa sayang. Kalau kita merasa sayang, pastinya untuk memotong atau memangkas batang dan daun yang sudah rimbun pasti gak akan tega. Tenang saja, karena setelah 2-3 bulan, tanaman yang sudah kita pruning akan tumbuh lebih lebat dan lebih subur lagi. Jangan ragu memotong ranting yang masih muda, karena nanti hanya akan kita sisakan satu koloni ranting di atas. Berikutnya, lanjut pangkas bagian atas. Jangan lupa sisakan satu koloni ranting di bagian pucuk. Sebelumnya, agar hasil tumbuhnya bagus dan seragam, pastikan memotong batang atas dari bambu kuning ini, untuk menyamakan ketinggian yang kita kehendaki. Ingat, jangan merasa sayang, memangkas dan memotong ranting bambu kuning ini. Karena nanti, dapat dipastikan hasilnya akan tumbuh lebih lebat lagi dengan anakannya yang banyak pula. Pastikan menggunakan gunting khusus ranting, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dapat dilihat dari awal sampai bagian ini, yang merupakan proses-proses pemotongan ranting. Mulai dari bagian bawah dulu, kemudian pemangkasan untuk menyamakan ketinggiannya. Hingga proses pemangkasan bagian atas dengan menyisakan satu koloni ranting di pucuk batang. Kegiatan pruning seperti ini, sudah sering saya lakukan pada bambu kuning kami ini. Jangan khawatir bambu kuning ini, tidak akan lebat lagi seperti semula. Karena kegiatan ini sudah sering kami lakukan. Jadi boleh dibilang, ini merupakan pengalaman langsung kami, selama beberapa tahun memelihara bambu kuning ini. Nantinya, justru dengan pruning ini, akan tumbuh anak baru di sekitar, dan juga batang akan semakin kokoh. Pastikan menggunakan gunting khusus ranting, agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Dalam waktu 1-3 bulanan, akan nampak hasilnya. Nanti akan semakin banyak tumbuh anakan baru di sekitar. Dapat dilihat, proses pemotongan ranting, sudah menampakkan batang bambu kuning yang hanya menyisakan satu koloni ranting di atas. Dengan bambu kuning yang hanya nampak koloni ranting di atas, seperti yang terlihat pada video ini, maka hal ini juga akan memudahkan kita, membentuk atau meluruskan batang bambu kuning sesuai yang kita kehendaki. Setelah proses pruning pada batang bambu kuning selesai, berikutnya siapkan paku dan juga benang. Hal ini bertujuan, mengikat atau menarik batang bambu agar tumbuh lurus dan terarah. Dengan mengikat batang bambu pada benang dan menariknya, dengan demikian kita bisa menetukan dan mengatur arah pertumbuhan tanaman ini. Terima kasih telah menonton! Pastikan mengikat kemudian menarik batang sesuai arah pertumbuhan yang kita kehendaki. Melihat bambu kuning yang rimbun, jangan sekali-kali memisah atau memindah anakan baru yang tumbuh di sekitar. Karena kalau tidak dilakukan dengan benar, hal ini sering menyebabkan kematian pada tanaman ini. Terima kasih telah menonton! Pastikan mengikat kemudian menarik batang sesuai arah pertumbuhan yang kita kehendaki. Sebelum mengikat batang bambu kuning ini, setidaknya kita sudah mempunyai gambaran akan seperti apa tumbuh dan lebatnya bambu kuning ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!